Intro Inilah Injil Suci menurut Santo Lukas Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa dan semalam malaman ia berdoa kepada Allah Ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya kepadanya lalu memilih dari antara mereka dua belas orang yang disebutnya Rasul Simon yang diberinya nama Petrus dan Andrea Saudara Simon Jakobus dan Yohanes Filipus dan Bartolomeus Matius dan Thomas Jakobus anak Alfeus dan Simon yang disebut orang Zelot Judas anak Jakobus dan Judas Iskariot yang kemudian menjadi pengkian Lalu ia turun dengan mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar Disitu berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Judea dan dari Yerusalem dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon Mereka datang untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka juga mereka yang dirasuki oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan dan semua orang banyak itu berusaha menjamah dia karena ada kuasa yang keluar daripadanya dan semua orang itu disembuhkannya Demikianlah sabda Tuhan Terpujilah Kristus Saudara-saudara pencinta Firbum Domini yang dikasihi Tuhan Salam jumpa untuk kita semua Kembali hadir dengan Renungan Harian Firbum Domini Edisi 6 September 2022 Bacaan Injil hari ini Sungguh sangat spesial untuk kita renggungkan bersama Penginjil Lukas pada hari ini menampilkan dua kisah Kisah yang pertama adalah Yesus memanggil kedua belas rasul dan kisah yang kedua adalah Yesus mengajar dan menyembuhkan banyak orang Mari kita lihat dari kisah yang pertama Sebelum Yesus memilih kedua belas rasulnya Yesus itu pergi ke bukit untuk berdoa Bahkan selama semalaman ia berdoa kepada Allah Setelah ia berdoa dan semalaman ada bersama Allah Kemudian ia memanggil dan memilih kedua belas rasul Ada satu pesan yang sangat mendalam dari kaya Yesus ini dalam mengambil keputusan Dia tahu bahwa memilih dua belas orang untuk suatu misi kerajaan Allah adalah suatu keputusan yang sangat besar Oleh sebelum itu dia datang kepada Bapak untuk berkonsultasi dengan Bapak untuk berdisermin Siapakah orang-orang yang tepat untuk mendampingi dia dalam menyebarluaskan kabar sukacita kerajaan Allah Dan setelah berdoa pada akhirnya Yesus berhasil Yesus mampu memilih dua belas orang yang dengan kacamata ilahi ada kapasitas tersembunyi di dalam diri mereka Apa yang bisa kita pelajari Yesus hari ini mengajak kita untuk selalu melibatkan Tuhan dalam setiap kali kita mengambil keputusan Entah itu suatu keputusan yang besar ataupun sebuah keputusan yang kecil Kita belajar dari Yesus untuk selalu membiarkan Allah membantu kita dalam mengambil keputusan-keputusan di dalam hidup kita Doa sebenarnya mampu membantu kita untuk membedakan setiap keputusan-keputusan yang kita ambil Lalu poin yang kedua adalah dua belas rasul yang dipilih Yesus Mereka adalah orang-orang yang dipilih Allah dipilih Yesus setelah berdoa setelah berkonsultasi setelah berdissermen dengan Allah Jadi dua belas orang ini orang-orang pilihan dalam kacamata Allah Allah mengenal mereka Allah mengenal kapasitas terdalam yang tidak bisa dibaca oleh mata manusia Mungkin secara manusiawi secara kualifikasi manusiawi mereka tidak mempunyai kemampuan secara finansial ataupun secara intelektual Tetapi Allah melihat bahwa di dalam diri mereka ada kemampuan untuk bekerja sama dengan Allah ada kemampuan untuk menyelesaikan misi kerajaan Allah Saudara-saudara pencinta Firbim Domini yang terkasih Tuhan memanggil kita Tuhan mengenal kita mungkin orang-orang akan mempertanyakan tetapi ingat Tuhan mengenal kapasitas terdalam setiap kita kita pun dipanggil untuk menjadi rasul saat ini pertanyaan berikut adalah apa yang menjadi tugas kita sebagai rasul Yesus mengajar kita dalam kisah kedua pada hari ini yaitu bahwa para murid atau para rasul dipanggil untuk menjalankan misi Yesus yaitu misi untuk mengajar misi untuk menyembuhkan dan misi untuk mengusir setan dan misi-misi ini dijalankan bukan hanya untuk satu golongan saja tetapi untuk semua orang dari sini kita perlu menyadari bahwa kita adalah rasul kita adalah orang kepercayaan Allah yang dipanggil untuk menjalankan misi yang sama misi untuk mengajarkan tentang kabar sukacita kerajaan Allah misi untuk menyembuhkan semua orang dengan tutur kata kita dengan tingkah laku kita para pencinta Firbim Domini yang terkasih sebagai rasul-rasul Kristus mari kita terus membawa harapan di tengah dunia saat ini Tuhan memberkati kita selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati